Jenis rambut memang merupakan anugerah yang diberikan oleh sang pencipta, dan memang diciptakan secara beragam. Ada yang memang terlahir dengan rambut keriting dan juga ada yang terlahir dengan rambut lurus. Tetapi seiring berjalannya waktu terkadang ada perubahan yang terjadi dalam rambut, bisa disebabkan dari beberapa faktor yang mungkin terjadi seperti masalah rambut. Suatu kondisi rambut bisa juga terlihat di mana rambut akan terlihat keriting pada bagian ujung rambut. Rambut yang memang diberikan dari kecil bisa dirubah dengan menggunakan perawatan dan treatment yang telah disediakan. Rambut keriting bagian ujung ini bukan karena tanpa sebab, sehingga ada beberapa faktor yang memang menyebabkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu pada artikel ini akan menjelaskan tentang penyebab rambut keriting di ujung. Gen bawaan lahir penyebab rambut keriting pada bagian ujung bisa disebabkan karena adanya gen bawaan lahir, seperti gen tericohila-ain. Gen ini merupakan gen yang dipengaruhi oleh kedua orang tua. Terlebih bagi kalian yang memang memiliki rambut keriting dan dirubah menjadi lurus melalui proses rebu unding atau catok maka suatu saat pasti akan berubah menjadi keriting kembali, dimulai dari rambut keriting pada ujung rambut. Konsep dari sebab gen bawaan lahir ini adalah, rambut orang tua yang memiliki rambut yang ikal maka anak mereka akan memiliki jenis rambut ikal juga. Sebaliknya bagi yang orang tuanya memiliki rambut lurus maka anaknya juga akan memiliki rambut yang lurus juga. Sering mengkonsumsi obat-obatan memiliki rutinitas untuk mengkonsumsi obat-obatan yang terlalu sering dengan dosis yang tidak ditakar dengan baik, maka hal ini akan mengakibatkan terpengaruhnya segala organ tubuh, terutama di bagian rambut. Obat-obatan akan mampu memberikan efek terutama pada bagian rambut, karena obat. Obatan yang yang dikonsumsi juga dapat mempengaruhi hormon yang ada pada tubuh. Kondisi dari rambut tersebut akan menghadirkan dan memperlihatkan rambut yang tidak dapat diprediksi, salah satunya adalah membuat ujung rambut Anda menjadi keriting dan ada baiknya untuk mengetahui cara agar rambut cepat panjang. Rambut yang terlalu panjang memiliki rambut yang terlalu panjang, ternyata juga dapat mengakibatkan ujung rambut mengalami keriting. Karena dengan memiliki rambut panjang hal ini juga berarti nutrisi yang ada pada kulit kepala tidak bisa mengalirkan atau menyampaikan nutrisi sampai pada ujung rambut. Apabila rambut tidak menerima nutrisi yang sesuai kebutuhannya maka hal ini akan membuat rambut Anda menjadi keriting bahkan menjadi kusut. Kelainan folikel rambut memiliki kelainan folikel rambut akan dapat mempengaruhi terciptanya rambut, kelainan folikel dapat berupa kelainan folikel yang asimetris. Kelainan folikel ini akan mengakibatkan rambut menjadi keriting di bagian ujung. Kelainan ini merupakan salah satu kelainan dari lahir yang disebabkan oleh adanya kelainan-kelainan tertentu yang memang mengakibatkan berubahnya folikel yang simetris menjadi folikel asimetris. Rambut yang berubah kusut memiliki rambut yang kusut akan mempengaruhi keritingnya rambut, rambut yang kusut kebanyakan kekurangan nutrisi yang terkandung pada kulit kepala. Dengan ini maka akan mengakibatkan rambut menjadi kusut dan akan terlihat dan memberikan kesan rambut menjadi tidak rapi dan akan membuat rambut menjadi terlihat keriting dan mengetahui informasi tentang cara mengatasi rambut terontok. Kebersihan rambut yang tidak terawat memelihara rambut untuk menjadikan rambut sehat adalah merupakan satu paket dari menjaga rambut untuk tetap bersih. Rambut yang dibiarkan kotor dan tidak dijaga kebersihannya akan mengakibatkan rambut menjadi keriting. Keriting yang dibicarakan di sini bukan karena memang dari lahir sudah keriting, melainkan rambut awalnya berasal dari rambut lurus lalu menjadi keriting karena memang faktor dari kebersihan rambut yang tidak dijaga. Rambut yang kotor ini akan membuat nutrisi yang seharusnya ada pada rambut akan membuat rambut menjadi kurang nutrisinya dan akan mengakibatkan rambut seakan akan terlihat menjadi keriting dan penting untuk mengetahui cara memilih hair dryer bagi yang kerap menggunakannya. Sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi makanan instan juga akan mengakibatkan rambut berubah menjadi keriting pada bagian ujungnya. Hal ini disebabkan oleh karena makanan instan ini banyak terandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga membahayakan organ-organ tubuh yang penting. Salah satunya adalah mempengaruhi pertumbuhan rambut dan kesehatan kulit kepala. Apabila kelenjar yang terdapat pada kulit kepala merasa terganggu maka hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan rambut akan tidak berjalan secara normal. Sering merubah penampilan rambut memiliki kelenjar rambut oval kurangnya mengkonsumsi air mineral kebiasaan malas menyisi rambut demikian penjelasan mengenai penyebab rambut keriting di ujung yang mungkin ingin Anda ketahui. Karena dengan mengerti penyebabnya maka akan lebih mudah untuk diatasi. Dengan memiliki rambut keriting di ujung seperti ini harus diberikan treatment untuk mendapatkan hasil rambut yang Anda inginkan. Luangkan waktu Anda untuk memastikan bahwa rambut Anda sehat dan tidak mengalami gangguan masalah kulit yang dapat membuat rambut Anda menjadi rusak dan hal ini akan mengganggu penampilan Anda. Serta penting untuk mengerti cara mengeringkan rambut untuk memastikan rambut kering dengan benar ujung rambut keriting merupakan masalah rambut yang banyak dikeluhkan oleh sebagian besar orang. Ujung rambut yang terlihat keriting dan bercabang ini dapat membuat penampilan menjadi kurang maksimal. Meskipun ditata sedemikian rupa, seringkali sangat sulit untuk menyembunyikannya, apalagi jika kerusakannya sudah benar-benar parah. Ujung rambut bercabang dan keriting ini dapat terjadi pada semua jenis rambut. Rambut bercabang dan keriting pada bagian ujungnya ini dapat terjadi begitu saja ataupun terjadi akibat penggunaan bahan kimia pada rambut. Ujung rambut keriting dan bercabang memang dapat diatasi, namun sebelum itu penting juga untuk mengetahui berbagai penyebab rambut keriting dan bercabang, sehingga Anda dapat mencegahnya agar tidak terjadi lagi. Penyebab ujung rambut keriting 1 Penggunaan karet gelang untuk mengikat rambut Penggunaan karet gelang dapat merusak rambut. Tanpa disadari begitu banyak rambut yang terlilit dan menyimpul saat melepas ikatan rambut. Mengikat rambut memang memberikan banyak manfaat, seperti lebih rapi dan stilis, Namun jika Anda tidak menggunakan ikat rambut khusus untuk mengikat rambut, Anda akan lebih banyak melukai rambut daripada mendapatkan manfaatnya. Karet gelang dapat melilit dan mematahkan rambut saat dilepas, serta menjadi penyebab ujung rambut menjadi rusak dan keriting. 2. Pengering rambut melakukan stiling pada rambut dengan menggunakan blower atau pengering rambut memang memberikan hasil yang bagus. Selain itu, juga terdapat manfaat cuci blower rambut yang baik untuk rambut. Namun penggunaannya tentu harus sesuai dan tidak berlebihan. Bahaya pengering rambut atau blower salah satunya adalah menyebabkan kerusakan, keriting, dan bercabang pada ujung rambut. Hal tersebut disebabkan adanya panas berlebihan atau overheating pada rambut ketika terkena angin kering dari pengering rambut, sehingga rambut menjadi terlalu kering dan menjadi rusak. 3. Penggunaan bahan kimia Penggunaan bahan kimia, seperti pada pewarnaan rambut atau pelurus rambut dapat menjadi salah satu penyebab rambut rusak, bercabang, dan keriting. Bahan kimia tersebut dapat menghilangkan kelembaban alami rambut, menyebabkannya menjadi lebih kering dan mudah keriting dan bercabang. Selain itu, bahan kimia juga dapat merusak rambut dari dalam, menyebabkannya menjadi lebih rapuh dan rentan mengalami kerusakan. 4. Mencuci rambut Mencuci rambut berlebihan menjaga kebersihan rambut memang penting agar rambut terhindar dari kotoran dan debu, namun jika berlebihan juga dapat berdampak buruk pada rambut. Keramas atau mencuci rambut secara berlebihan dan terlalu sering dapat menghilangkan minyak alami rambut, sehingga menyebabkan rambut menjadi lebih kasar dan rapuh. Kondisi rambut yang kasar dan rapuh menjadikannya lebih mudah bercabang dan keriting, khususnya pada bagian ujung rambut. 5. Menyisir rambut Berlebihan sama seperti mencuci rambut, menyisir rambut juga sangat penting untuk menjaga kerapihan dan keindahan rambut. Namun jika dilakukan secara berlebihan, menyisir rambut dapat menyebabkan kerontokan dan menjadikan rambut rusak. Usahakan agar menghindari kebiasaan menyisir terlalu sering dan berlebihan. 6. Menggosok rambut dengan handuk Mengeringkan rambut dengan handuk mungkin sudah menjadi kebiasaan hampir semua orang. Akan tetapi jika teknik yang digunakan saat mengeringkan rambut ini salah, justru kebiasaan ini akan berdampak buruk pada rambut. Gerakan menggosok-gosok rambut merupakan teknik yang kurang baik, karena dapat menyebabkan rambut menyimpul dan menjadi kusut, sehingga ujung rambut menjadi lebih rentan keriting dan bercabang. Mencegah ujung rambut keriting 6. Penyebab rambut keriting di bagian ujung tersebut harus dihindari dan diminimalisir untuk mencegah rambut rusak lebih parah. Selain mencegah faktor-faktor penyebab tersebut, juga terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah ujung rambut keriting, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Gunakan hair mask Hair mask dapat menjadi solusi yang baik untuk menjaga kelembaban rambut. Hair mask menjadi sangat wajib terutama jika memiliki rambut berwarna atau sangat sering melakukan styling rambut dengan cara blow. Anda dapat melakukan hair masking di salon ataupun dengan cara hair mask sendiri di rumah. Pilihlah jenis hair mask yang sesuai dengan rambut Anda agar hasilnya lebih maksimal. 2. Lakukan pemotongan ujung rambut secara rutin Ujung rambut merupakan bagian yang paling entan mengalami kerusakan. Melakukan pemotongan ujung rambut secara rutin minimal setiap 4-6 minggu dapat membantu membuat rambut lebih sehat. Untuk mendapatkan manfaat memotong rambut secara rutin tersebut, Anda juga tidak harus selalu ke salon untuk melakukan pemotongan ujung rambut atau trimming. Terdapat cara memotong rambut bercabang sendiri yang dapat dilakukan. 3. Lindungi rambut dari cuaca Jika cuaca sangat-sangat panas, pakailah topi atau sun protection spray. Kepang rambut jika cuaca berangin untuk menghindari rambut menjadi kusut. Anda juga dapat mengepang rambut saat memakai topi untuk menghindari rambut menyimpul dan kusut akibat gesekan dengan topi. 4. Lakukan cara keramas dan kondisioner yang benar gunakan sampo pada kulit kepala dan kondisioner pada helai dan ujung rambut. Jangan menumpuk rambut di kepala dan menggosok-gosoknya saat keramas. Hal tersebut dapat menyebabkan ujung rambut menjadi bercabang dan keriting. Lebih baik menggunakan sampo pada kulit kepala dan membiarkan busanya mengalir ke batang rambut. 5. Nutrisi perhatikan asupan makanan dan cairan yang dikonsumsi. Pastikan makanan harus sehat dan bergezi, serta perbanyak minum air putih untuk menutrisi rambut dan menjaga kelembabannya. Makanan seimbang dan banyak sayur dan buah dapat memberikan nutrisi baik untuk kesehatan kulit kepala dan rambut, serta membantu mencegah ujung rambut menjadi keriting dan bercabang. Tips-tips tersebut dapat Anda terapkan dalam perawatan rambut Anda. Dengan menerapkan beberapa tips tersebut Anda akan terhindar dari ujung rambut bercabang, dan tentunya penampilan Anda akan menjadi lebih maksimal.